Dato Sri Setia Amanah Syamsuar usai prosesi penabalan mengatakan di masa kepemimpinannya ingin menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin dan nilai-nilai kemelayuan yang mengayomi masyarakat dari semua suku dan agama di bumi lancang kuning. Selain itu dirinya juga menyinggung soal diselesaikannya desa adat. Syamsuar mengatakan dia dan wakilnya Edi Natar akan menyelesaikan perizinan terkait masyarakat adat dan tanah adat di Riau. Persoalan terkait masyarakat adat dan tanah adat yang ada saat ini akan masuk pertimbangan-pertimbangan mereka sebagai kepala daerah dalam mencanangkan pembangunan Riau hijau yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan masuk ke dalam RPJMD 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya tentunya dengan amanah ini kami tentunya akan memperhatikan aspirasi baik dari lembaga adat maupun juga dari aspirasi rakyat Riau. Karena bagaimanapun kami dengan amanah ini kami bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Riau ini. Dan sekaligus juga tentunya akan memperhatikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan baik dari lembaga adat, dari toko adat maupun juga dari masyarakat Riau lainnya. Turut hadir dalam acara ini Datuk-Datuk Lam Riau, Ketua MUI Riau, Nazir Karim, Mantan Gubernur Riau, Saleh Yasid, Wan Abu Bakar, para pejabat Pemprov Riau dan Kota Pekanbaru, serta toko adat dan toko masyarakat Riau. Fresti Bosialayonda dan Ivo Alidra melaporkan.